Intro 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 Sama seperti katanya KTM juga memperbarui Untuk varian 250cc nya Nah seperti kita lihat Dia hampir berubah total Sekarang sama seperti katanya Dia desainer baru KTM baru Teknik baru KTM baru KTM baru Oke kita mulai dari Fitur yang pertama Dia KTM nya baru Cuma Masih mengusung teknologi Bohlam Cuma sudah ada DRL nya Jadi dia lebih keren Seperti kaget juga selaku Cuma dia masih Bohlam halogen biasa Tapi Untuk riding malam Dia masih cukup terang Gak kalah sama Sayangnya di speedometer Dia masih seperti yang lama Cuma Dia disini Sekarang Ada fitur baru Namanya Actual Real consumption Jadi kita tahu Berapa harus diban bakar saat itu juga Jadi gak apa 100 km lagi Tanky nya sekarang lebih besar Dulu sekitar 11 liter Sekarang 13 liter Sama seperti kaget-kaget Druk 390 Jadi kalo Touring jauh atau apa Jadi Bisa lebih aman Kalo untuk mencari bensin Rangka Nah Rangka ini sekarang Dua Dua bagian Dua bagian Warnanya juga Hitam dan orange Disini Jadi membuat warna Motor jadi Bikit lebih atraktif Pertama kebunnya Saya sampai Saya suka dari Druk 250 baru Adalah Riding position nya Sekarang joknya ini Tetap sama Ada dua bagian Tapi Empuk Lebih empuk Jauh Ayo kita coba Bagaimana Mod visi radius nya Oke Sekarang kita merasakan Impresi berkendaranya Overall masih sama Seperti yang lama Tinggi joknya masih sama Sekitar 80 cm Dengan tinggi saing 173 cm Dengan berat 55 kg Rasanya Kaki juga masih Menampak sempurna Dua-duanya Tidak melayak Cuma justru sedikit Lebih rendah Tapi Yang lama Posisi Redding nya Juga sama Tangnya lebar Tapi Dia masih Enak Menajak untuk Inggring Tapi Saya suka Druk 250 adalah Joknya Yang sekarang Lebih empuk Berkendara Jadi kalau Perkendara Lebih dah 1 jam Atau 2 jam Jadi Bokong itu Tidak cepat panas lah Nah itu Posisi Redding nya Juga santai Jadi gak bikin cepat Pegal Sayangnya Disini Katem tidak menyematkan Cipendomaker TFT Masih yang lama Full digital Tapi monokrom Sekali itu Tidak ada Brake lever Dan boot lever Hanya seperti ini Tandar dari pabrikannya Mesinnya masih sama Walsport 49 cc Walsport dibuatkan jadi 250 cc Tapi Ada perubahan di suara Kalau dulu bunyinya masih agak kasar Sekarang Seperti ini Ini cenderung lebih halus Tarikan bawahnya juga lebih halus Tapi atasnya Karena musuh geropot Maka ada sedikit pengurangan horsepower Dan 31 Menjadi 30 dk Ini menurut KTM Cangkramnya sendiri Ukurannya masih sama 300 mm Dan KTM Indonesia menyediakan 2 varian Ada versi ABS Dan versi non ABS KTM 250 ini Dilepas dengan harga 45,9 juta rupiah Untuk Jakarta Dan dia hanya punya 2 rupa Yang juga melihat Persegurasi pesen yang sama Yakni Kawasaki Mono SL Yang dia pakai harga 40 jutaan juga Dan Benelli PNT 25 Yang lepas dengan harga 30 jutaan Tapi dengan segala desain Dan fitur yang Lebih baik Ketimbangkan rivalnya Maka saya lebih merekomendasikan KTM Di Uduk 250 ini Bagi anda ingin membeli motor Walsport 20cc 100 cilinder dalam waktu dekat Karena Dari posisi riding Fitur dan mesin yang lebih Powernya lebih tinggi Maka di Uduk 250 Ada yang terbaik di antara rival-rivalnya tersebut Oke sekian Pembahasan dari KTM GUT 250 ini Jika anda Cukup video ini Maka Sebarkan juga ke social media anda Dan Jika ada pertanyaan Silahkan bingungkan pertanyaan Di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa Subscribe Youtube Motorplex Saya Uji Salam Bangga Bermotor Terima kasih 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 Terima kasih